Hai assalamualaikum anak-anak salam serdu channel kembali jumpa dengan guru kia guru kelas 5 hari ini kita mau belajar matematika tentang kubus ya kemarin kita udah belajar tentang balok kali ini belajar kubus coba kamu perhatikan gambar di samping kiri ibu ada gambar kubus ya anaknya sama seperti barok dia agak bedanya di kubus sisi-sisinya itu sama besar ya jumlahnya beda dengan balok tapi dia ciri-cirinya hampir mirip ya anak-anak ya nama bangunnya kubusnya adalah perhatikan lagi kedepannya itu ABCD yaitu kemudian efgh itu nama bangun baloknya kemudian rusuknya nah rusuknya adalah ya perhatikan gambar kubus di samping rusuknya adalah ada AB kemudian ada BC CD AB EF FG GH dan EH itu rusuk-rusuknya ya anak-anak ya kemudian sama seperti balok dia juga mempunyai sisi ya mempunyai enam sisi sisinya adalah perhatikan kemudian lagi ke sebelah kiri ibu ada ABCD ya dibulang ABCD sisinya ada EFGH ada AB FE ada DCGH ada BCGP kemudian ada ADHE ada enam ya sisi-sisinya lanjut ada titik sudutnya sama seperti balok kubus juga memiliki di sini ada 8 titik sudut anak-anak ya mana itu titik sudutnya ada A B C D E F G H ya ada 8 titik sudut sama dengan balok ya kubus juga memiliki diagonal sisinya adalah perhatikan lagi ya diagonal sisinya juga jumlahnya juga jumlahnya ada 12 ya seperti diagonal sisinya AF kemudian ada BE ada BG ada CF CH DG AH DE AC BD EG FH ya itu diagonal sisinya di sebelahnya ada diagonal sisinya ada diagonal sisinya ada diagonal ruang hampir mirip dia sama dengan balok ya ada diagonal ruang dia jumlahnya ada 4 diagonal ruangnya perhatikan lagi sebelah kiri ibu diagonal ruangnya ada H B ada D F ada A G dan C E yang terakhir pada bidang diagonalnya ya Dia memiliki 6 bidang diagonal, yaitu B, C, H, E, A, F, G, D, ada A, B, G, H, ada C, D, E, F, kemudian D, B, F, H, ada A, C, G, E. Nah itulah komponen-komponen dari kubus ya sama seperti balok dia rusuk itu memiliki 12 buah kemudian pada kubus ini ada sisinya ada 6 kemudian titik sudutnya juga ada 8 dia memiliki diagonal sisi 12 atau diagonal bidang biasa disebutnya juga diagonal ruang ada 4 dan bidang diagonal ada 6 Berdasarkan komponen tersebut kubus memiliki sifat yang mirip dengan balok ya bedanya sisi kubus berbentuk persegi dan 3 pasang bidangnya sejajar sama dan sebangun ya nah sisi sejajarnya perhatikan ya perhatikan gambar lagi di sebelah kiri ibu sisi yang sejajar itu sisi A, D, H, E ya A, D, H, E itu sejajar dengan B, C, G, L ya sisi yang sejajar yang memiliki jarak setiap titiknya sama begitu juga sisi A, B, C, D itu sejajar dengan ya E, F, G, H sejajar dengan sisi A, B, F, E Sejajar dengan sisi D, C, G, H ya jadi bedanya dengan balok itu dia memiliki sisi-sisi sejajar yang sama ya Terima kasih semoga kamu paham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Serdu Channel Selamat menikmati